Teman, beberapa waktu lalu salah satu sobat otan sempet bikin heboh deh Gara-gara mereka membangun sarang di dekat permukiman warja Sayangnya lagi, dia juga melukai si pemilik rumah Aduh, jangan bikin malu otan gitu dong sob Nah, biar kalian gak salah paham, yuk kenalin sobat otan ini lebih jauh Shh, jangan berisik ya teman, kita harus super hati-hati Itu dia rumahnya si Tawon Vespa Afinis alias Tawondas Mereka membangun sarangnya di belakang rumah warga Teman, secara alami ya, Tawon Vespa Afinis memang suka tinggal di semak belukar dan pepohonan Kalaupun sarangnya dibangun di bagian rumah, biasanya mereka akan memilih tempat yang terlindung dari sinar matahari Jarang dilewati orang dan dekat dengan sumber pakannya Saat siang hari begini, mereka akan aktif mencari makan Nah, Tawon yang mencari makan adalah Tawon Prajurit atau pekerja Tawon Das adalah hewan karnifora atau pemakan daging Yang mencari makan berupa serangka-serangga kecil atau larva di pepohonan Tawon pekerja juga akan membawa pulang makanan untuk diberikan kepada larva-larva yang masih kecil Teman, kali ini Otan mau ajak kalian berkunjung ke laboratorium biologi di Universitas Gejah Mada, Yogyakarta Di sini, sedang dilakukan penelitian tentang kekuatan sengat dan kemampuan menyerang Tawon Das pada seekor tikus putih Saat menyengat, ia menyuntikkan zat racun yang akan menyerahi syaraf dan memicu reaksi alergi Si tikus mulai gak berdaya teman Racun si Tawon sudah menyerang syaraf hingga membuat sebagian tubuh si tikus putih menjadi lumpuh Teman, saat merasa terganggu, Tawon Das akan memanggil kawanannya dari sarang Untuk menyerang si pengganggu secara beramai-ramai dan berkali-kali Maka dari itu, Tawon Das berbahaya bagi manusia Karena sengatan 60 ekor Tawon Das bisa membunuh manusia dengan bobot 60 kilogram Teman, mengingat sengatan Sobat Tawon ini cukup berbahaya Kira-kira apa yang harus dilakukan ya kalau sampai terkena sengatannya? Otan mau tanya sama Pak dosen deh kalau begitu Di luka sengatan itu harus segera dibersihkan dengan air sabun dan air mengalir Kemudian dikompres dengan es selama 10 menit Kemudian dihentikan, istirahatkan Kemudian dikompres lagi selama 10 menit untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyerik Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah dengan diberikan anti-histamin atau anti-alergen Terutama untuk korban yang sudah diketahui memiliki alergi tertentu Apabila ada gejala lanjutan misalnya mual, pusing, kemudian terasa nyeri yang hebat Maka si penderita harus periksa ke dokter atau ke rumah sakit Terima kasih banyak penjelasannya Pak dosen Nah yang terpenting jangan coba-coba mengusik Tawon ini ya Oh iya, Tawon juga memiliki mandibel yang kuat untuk menggigit Dan hal ini tidak dimiliki oleh lebah The last but not least, Tawon dikenal lebih agresif dari lebah Tawon men yang sudah terlatih dan memakai pakaian pelindung lengkap siap membantu kita Misinya adalah melihat serangan Tawon terhadap gerakan benda Koneka akan diletakkan di depan Sarang Tawon Semua siap ya, harap jaga keamanan masing-masing Monggo kalau ada yang mau mendekat Tawon men, mulai Sarang Tawon kita beri gangguan Wih, mereka langsung kompak keluar Ampun Bisa-bisa dikeroyok nih Oh my god Ya, bonekanya sukses dicuekin Hanya dihinggapi beberapa tahun saja Coba kalau bonekanya kita gerakan Wush, diserang tanpa ampun Jurus tengatan tanpa bayangan Langsung dikeluarkan Benda asing bergerak di dekat Sarangnya Tentu akan dianggap lebih berbahaya untuk mereka Apalagi Tawon mempunyai tipe mata majemuk Yang baik untuk mendeteksi gerakan cepat Jadi, kalau ada Tawon yang terbang di dekat kita Sebaiknya bersikap tenang Dan tidak banyak bergerak Mengusir mereka dengan gerakan tangan atau berlari Sepertinya bukan pilihan tepat Apalagi sambil bilang Pait, pait, pait Pait, pait, pait Tidak akan ampuh Nah, biar kita terhindar dari serangan sobat berbahaya ini Berikut otan kasih beberapa tips Pertama, saat teman-teman pergi ke kebun Gunakanlah pakaian berwarna putih atau warna pucat lainnya Karena sobat otan ini kerap menyerang objek yang berwarna gelap Selanjutnya, jika tidak sengaja mengenai sarang Tawon Berusahalah bersikap tenang Dan jangan mengapa kempakan tangan secara sembarangan untuk mengusirnya Karena itu justru membuat Tawon merasa semakin terancam Nomor tiga Jika ada Tawon mendarat di pakaian Biarkan ia terbang sendiri Karena ketika berusaha menepis Dia justru akan menyengat Nomor empat Saat akan pergi ke kebun atau hutan Teman-teman bisa mengoleskan obat penolak serangga di kulit yang terbuka Terakhir Jangan menggunakan parfum dengan aroma kuat Saat berada di tempat yang terdapat Tawon Karena justru akan mengundangnya Nah, jika di rumah kalian terdapat sarang Tawon Untuk memindahkannya harus hati-hati ya Dan usahakan dipindahkan ketika sarangnya masih kecil Oh iya teman Jangan pernah mengusir Tawon dengan diasap atau dibakar ya Karena justru akan memicu koloninya menyerang Itu dia tips sederhana dari otan Semoga bermanfaat ya Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman Tetap saksikan si otan Setiap Senin sampai Jumat Pukul 1 siang Hanya di Trans7 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!